Bismillahirrahmanirrahim 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 abism Bismillahirrahmanirrahim Mayrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita berdoa pada Allah dengan seluruh namanya husna dan sifatnya yang uliya Semoga Allah s.w.t. senantiasa Menimpahkan pada kita semua berupa limpahan taufik dan hidayah Agar kita senantiasa diisikomahkan oleh Allah di atas hidayah Islam Di atas hidayah sunnah Nabi s.a.w. Agar kita diisikomahkan untuk semangat di dalam beramal soleh Dan Allah s.w.t. terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan Semudah-mudahan senantiasa Allah s.w.t. memberikan pada kita kemudahan Untuk memahami ilmu agama yang kita pelajari Dan Allah s.w.t. jadikan ilmu yang kita dapat senantiasa Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan semoga Allah s.w.t. senantiasa Menjadikan kegiatan menutup ilmu yang kita lakukan Menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita Dia melalui kiamah Dan mudah-mudahan telah dia melalui kiamah Kalau jadikan aktivitas menutup ilmu yang kita lakukan Menjadi suatu kemudahan jalan kita semua menuju surga Allah s.w.t. Nantiasa kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan Allah nantiasa langgengkan pada kita ni'mat sehat wal-afiyah Kalau berikan pada kita penjagaan dari berbagai macam keburukan Yang merusak diri kita Ataupun agama kita Ataupun galaknya kita di dunia kita Dan kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan Bila Ramadan yang tinggal hitungan hari lagi Sudah berada di hadapan kita Sekarang kita sudah 23 syaban Kita 7 hari atau 6 hari lagi Kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah Bulan yang dikurungkannya Al-Quranul Karim Kita berharap pada Allah Mudah-mudahan Allah s.w.t. Pertemukan kita dengan bulan Ramadan Dalam keadaan sehat wal-afiyah dan taufik Serta hidayah Allah menyertai kita Dengan doa yang nantiasa kita panjakan pada Allah Sebagaimana doa-doa yang dipanjakan pula oleh orang-orang soleh sebelum kita Allahumma salim lana li Ramadan Wa salim hu lana Wa tasalam hu minna mutakabbala Allahumma salimna li Ramadan Wa salim hu lana Wa tasalam hu minna mutakabbala Allahumma salimna li Ramadan Wa salim hu lana Wa tasalam hu minna mutakabbala Ya Allah Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan Dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami Dan ya Allah Jadikanlah amal ibadah yang kami lakukan Di bulan Ramadan Menjadi amal yang diterima di sisa Allah Dan terakhir Tidak lupa kita berdoa pada Allah Mudah-mudahan Allah Telah segera mengangkat balak musibah Tersebarnya virus yang masih tersebar Negeri kita Mudah-mudahan segera Allah angkat Dan Allah jadikan negeri kita Menjadi negeri yang aman Menjadi negeri yang sejahtera Menjadi negeri yang makmur Dan mudah-mudahan penduduknya Menjadi penduduk yang soleh dan solehah Yang kembali kepada Allah Dalam melakukan kebaikan Dan kembali dalam bertobat pada Allah Dari segala kesalahan Salawat dan salam Semoga nantiasa Pada baginda Nabi kita Muhammad Pada keluarganya, sahabatnya Dan juga pada seluruh umatnya Yang senantiasa mengikuti Tuntunan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Om hati fila rahmani Warahmatullahi jami'an Ahlan wa sahlan Dikunna fi hajang yaum Ibu-ibu yang dirahmatullahi Subhanahu wa ta'ala Sama datang kembali ya Di kesempatan Pagi hari ini Dalam agenda belajar kita Dan agenda belajar jarak jauh Pelajaran imam bahasa Arab Dari kitab dulu Sulawah pada jurus yang kedua Yang saya berdoa pada Allah Mudah-mudahan rumah di rumah Dalam keadaan sehat wal afiyah Dan dalam keadaan semangat Serta sudah menyiapkan Dirinya masing-masing Untuk menerima pelajaran hari ini Baiklah mahal Subhanahu wa ta'ala Kita akan lanjutkan kembali Pelajaran 10 Dari kitab dulu Sulawah al-Arabiyah Namun sebelumnya Mohon maaf Saya jeda sejenak ya Di luar ada tamu ya Sebentar saya sapa dulu Baru kemudian Saya kembali lagi ke sini Begitu Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Ya baik Saya lanjutkan kembali Silahkan pada rumah semua Untuk melihat di layar kacanya Masing-masing Dan membuka kitabnya di rumah Kita akan Lanjutkan Satu latihan Yang tersisa Dari pelajaran Yang 10 Dari jilid kedua Dari kitab dulu Sulawah al-Arabiyah Ligoyirin Atiki nabiha Pada pertemuan sebelumnya Kaedah yang kita bahas Adalah berkaitan dengan Kaedah Adat dan ma'adut Angka 21 sampai dengan 30 Dilatihannya Keenam Kemudian saya berikan tugas Kepada umahat Berkaitan dengan Kaedah adat ma'adut 21 sampai 30 Yang telah kita bahas Tepatnya ada di latihan Yang ke-7 Dengan Mengerjakannya Secara tulisan Selain itu Di sempatan pagi hari ini Saya ingin mendengar Jawaban umahat Langsung secara lisan Sebelum kita masuk Ke pelajaran 8 Latihan yang ke-8 Silahkan Saya persilahkan Pada umahat Nanti masing-masing Akan saya Berikan Sempatan untuk membaca Latihan ini Dengan menjawab Angka yang disebutkan Dalam kalimat Dengan huruf Contohnya dengan lisan Bukan lagi dengan apa Tulisan Soal sabi Kita lihat soal yang 7 Ikro' mayali Baca yang berikut ini Summaktubhu Kemudian tulis Raiyah Ma'a kitabati Al-arqom Al-waridati Ma'a kitabati Al-arqom Al-waridah Ma'a kitabati Al-arqom Al-waridati Bersama dengan Penulisan Angka-angka Yang disebutkan Di dalamnya dengan huruf Sebetulnya Harusnya baca dulu Baru tulis Cuma karena Kudarullah Pekan lalu Waktu kita terbatas Tidak sampai Kita bisa sempat baca Umahat tulis dulu Baru apa Baca Nah hari ini silahkan ya Saya ingin mendengar Bacaan dari Umahat sekalian Latihan yang sediakan oleh Penulis secara Lisan Syafawian Tafadar Rokom Wahid Silahkan nomor 1 Sesuai dengan Urutan absen Yang ada di layar Kaca saya ya Silahkan Ikro'i Rokom Wahid Bu'ira Faduli Bu'ira Ikro'i Rokom Wahid Ada 29 atau 30 hari Dalam 1 bulan Ada 29 atau 30 hari Dalam 1 bulan Atau boleh kita terjemahkan Dengan dalam 1 bulan Ada 29 atau 30 hari Ya sama aja ya Boleh Bu'ira Nah Bu'ira perhatikan ya Dulu kita Pekan lalu Kita belajar Bahwasannya Kalau seandainya Ma'adudnya Muzakar Yauman Maka adatnya disini Mu'anas ya Tis Atun Tapi kalau seandainya Saya ganti dengan Mu'anas Maka Tis Atunnya Nanti berubah Jadi Muzakar Baik Bu'ira Barakollah Muzakar 6 Selanjutnya Selanjutnya Bu Mardiyah Faduli Ikro'i Rokom Isnan Bu Mardiyah 6 Masya Allah Sahih Bu Mardiyah Tarjimi Terjebakkan Harpilatun itu Saya enggak tahu Ustaz Apa Bu' Harpilatun itu Harpilatun itu Harpilatun Oh bis Iya Di dalam Satu bis Dalam Bukan Bukan begitu Dalam bis ini Dalam bis ini Begitu Ibu Di dalam bis ini Ada 25 penumpang Iya itu yang betul ya Sahih Barokolofik Dalam bis ini Ada 25 penumpang Sahih Bu Mardiyah Barokolofik Asanti Selanjutnya Ikro'i Rokom Salasa Bu Alfi Tafad Dali Assalamualaikum Islan 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 Toliban Jadi Dan Nih Ja'al Ya'umah Isnani Wa'ishruna Toliban Jadi Sahih Barokolofik Penjemahkan Bu Alfi Tengah datang 22 siswa baru Tengah datang hari ini 22 siswa baru Iya Tengah datang hari ini 22 siswa baru 22 siswa baru Iya betul Ibu Barokolofik Bu Alfi Asanti Silahkan Rokom Arbah Nomor 4 Ikro'i Rokom Arbah Busiti Sofia Ulang lagi Ibu Saya lagi Ada 21 pelajaran Boleh dibaca Sekali lagi Ibu Bahasa Arabnya Ulang Tadi tidak terdengar Iya yang betul Fihadal Kitabi Karena ada FI nya Ibu Fihadal Kitabi Iya Ada Huruf Jari Ya Ustaz Ulang lagi Fihadal Kitabi Wahidun Wa'ishruna Darsan Nah itu yang benar Ibu Fihadal Kitabi Wahidun Wa'ishruna Darsan Barokolofik Busiti Fiyah Penjemahkan coba Di dalam buku ini Ada 21 pelajaran Dalam buku ini Ada 21 pelajaran Barokolofik Busiti Sofia Asanti Ternah Busiti Sofia Tafadol Ba'adaha Ikro'i Rokom Sipta Rokom Sipta Rokom Khomsa Rokom Khomsa Fadoli Butusti Ikro'i Rokom Khomsa Hadal Hadal Mala'abutuluhu Thaniyati Thaniyatin Bukan Bukan Kebalik Ibu Bacanya 28 28 itu berarti 8 nya dulu 20 nya Iya Thaniyati Wa'ishruna Sama Niatun Wa'ishruna Samaniyatun Wa'ishruna Metr Wa' Wa' Metr Metron Bilangnya bahasa Arab tuh Metr Metron Metron Iya Wa' 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 Bentar ya Ustadz Ini soalnya Pulisan saya kurang jelas Dibaca Saya harus Baca di buku Iya Wa'arduhu Pake ain ya Wa'arduhu Wa'arduhu Arba'at Arba'atuh Wa'ishruna Mitr Iya gak boleh Arba'atuh Kalau Arba'atuh Nanti jadi Idgom Gak ada bahasa Arab Idgom ya Dalam kain Al-Quran Tidak ada Arba'atun Wa'ishruna Wa'arba'atun Wa'ishruna Mitro Ulang lagi Ulang lagi coba Hadal Sementara Ustadz pake Yang tulisan ini aja Nomor 6 ya Ustadz Hadal Eh Hadal Mal'abu Tuluhu Nomor 5 ya Tuluhu Samaniyatun Wa'ishruna Mitron Gak boleh Samaniyatun Tidak boleh Dibilang Samaniyatun 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 Hadal Mal'abu Tuluhu Samaniyatun Wa'ishruna Mitro Mitron Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Matiwat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Hadal Mal'abu Tuluhu Tamaniyatun Wa'ishruna Mitron Panjang lapangan ini adalah 28 meter Bukan begitu Bukan begitu Lapangan ini Lapangan ini panjangnya Lapangan ini panjangnya 28 meter Dan lebarnya 24 meter Iya itu dia Barokologi Asanti Barokologi Lapangan ini Tuluhu Tuluhu itu panjangnya Bukan towiluhu Kalau towil itu kata sifatnya Tuluhu adalah bentuk masdarnya Tuluhu panjangnya 28 meter Wa arduhu Pakai ain Wa arduhu Bukan pakai hamzah Arduhu Nanti buminya Ardun bumi Kalau pakai ain Arodhu Artnya lebarnya Ya Arodhu Lebar Arodhu Lebarnya Arba'atun U'asyuruna Mitron 24 meter Afadol Baada butiski Rokom sifta Umurafiq Ya Umurafiq Fadol Sikra'i Rokom sifta Rokom sifta Kam Kilu Mitron Kam Kilu Mitron Masafatu Bain Al-Madinati Wal-Maqari Al-Masafatu Bain Huma Selatuna Selatuna Selatun Wa Ishruna Kilu Mitron Ya Barak Allah Fik Sahi Kam Kilu Mitron Kilometer Dalam bahasa Arab Ditulis begini Rumahat Nyambung semua Kilu Mitron Betul ya Tadi Umurafiq Baca Kam Kilu Mitron Al-Masafatu Atau tadi Seperti Umurafiq Baca Dengan Kam Kilu Mitronil Masafatu Itu boleh ya Kam Kilu Mitron Al-Masafatu Bain Al-Madinati Wal-Mator Apa artinya ibu Kam Kilu Mitron Berapa Kilometer Jarak Antara Kota Dan Bandara Jamin Lanjutkan Dan Jarak Jarak Di antara Keduanya Adalah 23 Kilometer Sahih Barak Al-Masafatu Bainah Huma Jarak Antara Keduanya Betul ya Huma Itu Keduanya Kembali Kepada Madinah Dan Motor Salah Satu Nua Asun Kilu Mitron 23 Kilometer Sahih Umrohi Barak Al-Masafi Nah Silahkan Perakam Sabah Nomor Tujuh Kembali Lagi Tidak ada Lagi Di bawahnya Kembali Lagi Ke Bu Ira Padol Ikra'i Perakam Sabah Buku Buku tulis ini Panjang Panjangnya 27 cm Barak 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 Sohi Buku ini Panjangnya 27 cm Asanti Bu Ira Barak 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 Terus Nanti 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 Sampai Sampai Nanti Kembali Lagi 41 Wahid Wa'ar Ba'un Begitu Nah Disini Kita baru Belajar Mengungkapkan Adat Angka 21-30 Untuk Ma'adut Yang Bentuknya Muzakar Semua Nanti Akan Ada Di Pelajaran Berikutnya Bukan Di Pelajaran 11 Di Berikutnya Di Terusnya Nanti Insya Allah Kita akan Lihat Bentuk Adat Ma'adut Dalam 21-30 Yang Ma'adut Mu'anas Kaligus Kita Belajar Nantinya Kata Wahidun Wa'ishrun Nanti Bisa Berubah Menjadi Wahidun Wa'ishrin Wahidun Wa'ishrin Isnan Nanti Jadi Isnaini Wa'ishrin Salasatun Bisa Salasatan Bisa Salasatin Nah Itu Nanti Insya Allah Akan Dibahas Pada Pelajaran Berikutnya Dalam Kitab Ini Oleh Karena Itu Untuk Kaidah Adat Ma'adut Di Pembahasan Dalam Pelajaran Yang Kesepuluh Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Masih Bersambung Insya Allah Mudah-mudahan Bisa Dipahami Silahkan Sampai Sini Kalau ada Yang mau Ditanyakan Kalau tidak Ada Kita Akan Masuk Ke Pembahasan Berikutnya Dalam Pelajaran Ini Insya Allah Saya Berikan Kesempatan Satu Menit Barangkali Ada Yang Ingin Bertanya Assalamualaikum 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 Silahkan Bu Ini Ustaz Afwan Yang Latihan Ketiga Yang Ja'al Ya'uma Itu Kan Zorof Ya Ustaz Saya Sempat Agak Bingung Ketika Kedatuhan Dengan Amilnya Itu Kan Ja'al Itu Masuk Ya'uma Memang Ya Ketika Dia Ja'al Ya'uma Itu Saya Pikir Ya'uma Itu Sebagai Fa'ilnya Gimana Ya Apakah Jadi Dia Tetap Hilang Baru Berarti Saya Berikan Papan Tulis Nah Baik Kemah Jumat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kalimat Yang Ditanyakan Oleh Bu Opi Ja'al Ya'um Ini Ini Kata Ya'um Kita Bisa Tentukan Dia Sebagai Fa'il Atau Sebagai Zorof Dari Mana Dari Konteks Kalimatnya Kalau Konteks Kalimatnya Misalnya Telah Datang Hari Ini Misalnya Apa Namanya Hari Ini Telah Datang Disini Ja'a Tidak Mungkin Dijai Sebagai Fa'il Kenapa Karena Yang Datang Bukan Harinya Yang Datang Bukan Harinya Al-Ya'um Ini Bisa Jadi Al-Ya'umu Kalau Misalnya Saya Masukkan Dalam Kalimat Ja' Sebagai Muktada Al-Ya'umu Hari Ini Hari Itu Maaf Saya ulang Lagi Ja' Al-Ya'umu Kalau Al-Ya'umu Disebutkan Dengan Boma Berarti Artinya Hari Itu Hari Yang Ditentukan Bukan Hari Ini Al-Ya'umu Hari Itu Ini Sebagai Muktada Ja' Al-Ya'umu Hari Itu Adalah Ya'umu Jum'ah Hari Itu Adalah Hari Jum'at Nah Kita Bacanya Begitu Jum'at Hari Itu Adalah Hari Jum'at Baca Dengan Al-Ya'umu Karena Ini Bukan Zoro Dia Sebagai Kata Yang Diterangkan Dalam Kalimat Demikian Pula Kalau Ibu Ingin Jadikan Seperti Ini Ja' Al-Ya'umu Nanti Artinya Hari Itu Hari Itu Datang Bagaimana Hari Itu Datang Hazinan Dalam Keadaan Sedih Misalnya Ini hanya Ungkapan Saja Hari Itu Datang Dengan Penuh Kesedihan Hari Itu Datang Dengan Penuh Kesedihan Dalam Kalimat Yang Tadi Kita Baca Perhatikan Bu Ya'umu Itu Lebih tepat Dibaca Al-Ya'umu Kenapa Karena Ini Zorof Ini Yang datang Mana Wahidun Ini Jadi Wahidun Di sana Berapa Angkanya Tadi Salah Satu Berapa Isnan Wahidun Baik Isnan Atau Biar mudah Saya gunakan Kata Wahid Dari Kelihatan Angkanya Wahidun Ini Saya ganti Kita Bilang Begini Ja'al Ya'uma Ya'uma Di sini Zorof Tandanya Fathah Maksudnya Adalah Hari Ini Mana Fa'ilnya Dari Fa'ilnya Wahidun Fa'il Begitu Ishrun Namanya Atof Atof Ngikutin Wahidun Tolibannya Kita bilang Sebagai Tamis Jadi Yang datang Itu Bukan Ya'um Ya Harinya Tapi Yang datang Adalah Apanya Angkanya Wahidun Wahidun Toliban 21 21 Apa Toliban Sebagai Tamis 21 Pelajar Nah Karena Itu Dalam Kalimat Yang kita Baca Isnani Itu Bacanya Karena Isnani Itu Adalah Tanda Rofa Dengan Alif Bukan Isnai Isnani Wa'ishrun Begitu Ibu Jadi Isnani Inilah Yang Sebagai Wa'ishrun Dia Sebagai Atof Karena Ada Waw Atof Dia Atof Nukutnya Sebelumnya Begitu Bu Namu Sa'id Sa'id Paham Ya Ya Jadi Kita Perhatikan Konteksnya Begitu Ya Bu Ya Namu Barak Allah Nanti Sa'id Ustaz Ustaz Mau tanya Ustaz Silahkan Masih berkaitan dengan Pertanyaan Ibu Ovi Kalau Misalnya Angkanya Adatnya Nggak ada Berarti Ja' Al-Yawma Tolibun Jadi Dun Gitu ya Ustaz Iya Betul Kalau misalnya Apa Kalau misalnya Adatnya Nggak ada Adatnya Jadi Dia balik lagi Hukumnya Itu bukan Tamis Jadi menjadi Fa'il Iya Jadi fa'il Betul Ja' Al-Yawma Misalnya Tolibun Tolibunnya Doma Kenapa Karena fa'ilnya Ja' Al-Yawma Tolibun Jadi Dun Jadi Dun Sebagai Na'atnya Begitu Ibu ya Kalau misalnya Tidak ada Angkanya Berarti Tolibnya Kembali Ke hukum Fa'il Tapi Kalau ada Angka Dua Satu Pasti Nantinya Tolib Akan Menjadi Tamis Makanya Ditandai Dengan Tata Tanuin Begitu Ibu Ustaz Kalau Zor Zaman Itu Boleh Ditaruh Di depan Boleh Di belakang Boleh Bebas Boleh Kalau depan Kalau belakang Asal Jangan Kalau lemari Tidak masuk Kalimat Nanti Ia Ia Waalaikum Barakallahu Cukup ya Tanyaannya ya Waalaikumsalam Rahimani Rahimakun Allah Inilah kaedah pertama ya Maaf ya Sedang batuk Ini Yang berkaitan dengan Adat ma'adud Dari latihan Yang Ketujuh Insya Allah Kita akan bahas Kaedah berikutnya Dari pelajaran 10 ini Tentang mengenal Penggunaan Kata Mubat Kiron Dan Muta Kiron Seperti apa Kaedah ini Saya akan Jadah sejenak Karena berhubung Zoomnya juga Nanti akan Ematikan dengan Secara otomatis Selain itu Silahkan bagi Umah sekalian Yang untuk Istirahat sejenak Ya Bisa Minum Ataupun 4 minitnya Insya Allah Nanti 5 menit Kita akan Gabung lagi Lanjutkan pelajaran Ini Demikian Semoga bisa dipahami Saya akan Keluarkan semua Silahkan masuk Lagi nantinya Baratullah Kutipunna Jami'an Assalamualaikum 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 Bisa Di layar Kacanya Masing-masing Insya Allah Kita akan Melanjutkan Pelajaran Kita Kelatihan Yang Kedelapan Dari Pelajaran Yang Kesepuluh Perhatikan Kata penulis Dalam Latihan Kelapan Ini Ta'amal Mayali Ta'amal Mayali Ta'amal Artinya Perhatikan Mayali Yang Berikut Ini Mubakiron Biddu Mutaakhiron Ini ada Tanda silang Begini Maksudnya Mubakiron Lawan Katanya Itu Adalah Mutaakhiron Nah Dalam Matan Ini Penulis Menyampaikan Kepada Kita Tentang Bagaimana Cara Kita Mengungkapkan Kata Mubakiron Dan Mutaakhiron Di dalam Kalimat Sempurna Dalam Kalimat Jumlah Mufidah Perhatikan Nomahat Mubakiron Itu artinya Adalah Di awal Waktu Di awal Waktu Bahasa Bahasa Jawanya Gasik Gitu Mungkin Yang Tau Bahasa Jawa Gasik Di awal Waktu Sedangkan Didunya Lawannya Adalah Mutaakhiron Mutaakhiron Itu artinya Terlambat Mutaakhiron Artinya Terlambat Nah Om Pastikan Om Tahu Bahwasannya Kata Mubakiron Dan Mutaakhiron Kalau Kita Masukkan Di dalam Kalimat Dua Kata Ini Kedudukan Katanya Menempati Kedudukan Hal Dalam Kalimat Selamat Lagi Kata Mubakiron Dan Mutaakhiron Kalau Kita Masukkan Di dalam Kalimat Maka Dua Kata Ini Jabatan Katanya Adalah Sebagai Hal Hal Itu Sebagai Keadaan Menjelaskan Tentang Keadaan Keadaan Orangnya Bagaimana Apakah Terlambat Atau Di Awal Waktu Oleh Karena Itulah Mubakiron Ini Bisa Berubah Tergantung Siapa Orangnya Yang Dijelaskan Kalau Satu Orang Laki-Laki Kita Bilang Mubakiron Kalau Dua Orang Mubakiron Ini Kalau Jama Mubakirina Kalau Perempuan Mubakirotan Kalau Dua Orang Perempuan Mubakirotain Kalau Banyak Mubakirotin Sama Dengan Muta Akiron Demikian Nah Seperti Apa Perhatikan Dulu Di Papan Tulis Berikut Ini Yang Saya Sampaikan Pada Umah Contoh Penggunaan Dari Kata Mubakiron Dan Muta Akiron Dia Tergantung Dari Menjelaskan Siapa Menjelaskan Keadaan Siapa Tergantung Menjelaskan Keadaan Siapa Misalnya Zahab Aku Pergi Yang Pergi Siapa Saya Satu Orang Atau Saya Jangan Pakai Ana Pakai Yang Lain Biar Mudah Dipahami Zahab An Aliyun Habis Ila Madrasati Perhatikan Kalimatnya Ya Perhatikan Semua Zahab Aliyun Ilal Madrasah Kalimat Ini Sudah Sempurna Fi'il Ali Sebagai Fa'il Ilal Madrasah Muta Alikun Sebagai Keterangan Tempat Sudah Sempurna Tidak Usah Ditambahin Lagi Cukup Zahab Aliyun Ilal Madrasah Ali Pergi Ke Sekolah Cuma Terkadang Kita In Tambahkan Bagaimana Keadaan Ali Ketika Pergi Ke Sekolah Terlambat Atau Di Awal Waktu Nah Inilah Mubak Kiran Dan Muta Kiran Dimasukkan Di Dalam Kalimat Ketika Kalimatnya Sudah Sempurna Tujuannya Adalah Hanya Untuk Menjelaskan Tentang Keadaan Dari Kipulan Baik Dia Datang Atau Pergi Dan Sebagainya Misal Zahab Ali Ramad Ali Pergi Ke Sekolah Bagaimana Keadaannya Saya bilang Mubak Kiran Selalu Belakangan Dia Mubak Kiran Mubak Kiran Ini Nanti Dalam Kalimat Pendudukan Dia Adalah Sebagai Hal Namanya Dia Mansub Jatah Fathah Mubak Kiran Artinya Kalau Sekolah Dalam Keadaan Di Awal Waktu Atau Gasik Ya Bahasa Jawanya Di Awal Waktu Ali Pergi Sekolah Di Awal Waktu Contoh Lain Misalnya Koroja Atau Libu Minalfasli Pelajar Itu Keluar Dari Kelas Ini kan Kalinya Masa Sudah Sempurna Cuma Terkadang Kita Ingin Tambahkan Kejelasan Tentang Keadaan Bagaimana Keluarnya Keadaan Keluarnya Pelajar Itu Bagaimana Kita Ingin Bilang Pelajar Itu Keluar Dari Kelas Terlambat Kita Tambahkan Akhirnya Koroja Polibu Minalfasli Muta Akhiron Dia Selalu Dalam Keadaan Fathah Muta Akhiron Kedudukannya Adalah Sebagai Hal Begitu Nah Karena Hal Ini Adalah Menjelaskan Tentang Keadaan Orang Yang Kita Sebutkan Dalam Kalimat Ini Oleh Karena Itulah Nanti Kalau Mat Gunakan Kata Mubakhiron Dan Mutaakhiron Dalam Kalimat Penggunaan Mutaakhiron Dan Mubakhiron Ini Tergantung Kepada Siapa Kata Ini Dijelaskan Kalau Satu Orang Yang Mubakhiron Kalau Misalnya Perempuan Saya Ganti Misal Ali Jadi Aisyah Zahabat 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 Aisyatul Ilal Mardosati Bagaimana Di awal waktu Kita bilang Mubakhirotan Begitu Mubakhirotan Kita Kok Mubakhiron Karena Yang Saya Jelaskan Keadaannya Itu Aisyah Aisyah Perempuan Berarti Mubakhiron Harus Mengikuti Pelakunya Oleh Karena Itu Kita Ganti Dengan Mubakhirotan Begitu Tahan Ini Kalau Seandainya Dua Orang Ditambahkan Silahkan Ditata Dulu Disingkat Cukup Baik Kalau Seandainya Dua Orang Zahabat Aliun Wah Hamzah Ali dan Hamzah Pergi Sekolah Bagaimana Keadaannya Di awal Waktu Karena Dua Orang Pelakunya Maka Kita gunakan Halnya Duga Dua Mubakhirotan Ini Bentuk Duanya Mubakhirotan Mubakhirotan Dia Sebagai Hal Asalnya Mubakhirotan Karena Mubakhirotan Harus Dalam Keadaan Fathah Tanda Isi Musanah Fathah Dengan Dia Mubakhirotan Menjelaskan Tantang Ali dan Hamzah Begitu Ya Kalau Seandainya Tolibnya Saya ganti Dengan Jema Muta Akhirotan Atau Mubakhirotan Maka Nanti Kita Bilangnya Korojat Tulabu Minal Fasli Bukan lagi Mubakhirotan Karena Jema Kita bilang Apa Mubakhirina Begitu Ini Kalau Jema Kalau Seandainya Mubakhirina Ini Untuk Jema Kalau Seandainya Musana Mubakhirotan Kalau Satu Mubakhirotan Kalau Seandainya Saya ganti Dengan Muta Akhirotan Kita ganti Saja Cukup Dengan Muta Akhirina Kenapa Dijamakan Juga Karena Pelakunya Juga Bentuk Jema Nah Nah Dari Sini Kita Mendapat Faidah Bagi Umar Semua Saya Kumpulkan Bawasannya Kata Mubakhiron Dia Datang Dalam Kalimat Ketika Kalimat Itu Sudah Sempurna Dan Dia Kedudukannya Sebagai Hal Menjelaskan Pelakunya Siapa Kalau Satu Orang Mubakhiron Kalau Pelakunya Dua Orang Mubakhiron 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 Kalau Pelakunya Banyak Jema Mubakhirina Demikian Juga Dengan Muta Akhiron Kalau Pelakunya Perempuan Maaf Saya Gantu Dulu Mubakhirotan Kalau Dua Orang Perempuan Mubakhiron Mubakhirotaini Kalau Jema Kita Sudah Belajar Jema Muana Salim Tanda Mansuknya Dengan Kasro Mubakhirotin Contohnya Kalau Muta Akhiron Muta Akhiron Untuk Muzakar Kalau Dua Orang Muzakar Muta Akhiron Ini Kalau Jema Muta Akhirotin Muta Akhirina Maaf Muta Akhirin Kalau Satu Orang Perempuan Muta Akhirotan Kalau Dua Orang Muta Akhirotaini Kalau Jema Muta Akhirotin Ya Ini Bisa Umat Gunakan Misalnya Umat Bilang Ke Saya Akhirotan Maaf Saya Hari Ini Datang Muta Akhirotan Kelambat Karena Umat Perempuan Kalau Laki-laki Akhirotan Muhammad Misalnya Muta Akhiron Kenapa? Karena Muzakar Muta Akhiron Karena Muzakar Kalau Untuk Muzakar Kalau Misalnya Muanas Muta Akhirotin Begitu Aku Aku Tidur Muta Akhirotan Muanas Kalau Perempuannya Kalau Muzakarnya Muzakar Muta Muta Akhiron Kalau Di Awal Waktu Mubak Akhiron Kalau Muanas Mubak Akhirotan Nah Ini Bentuk Dari Kata Mubak Akhiron Dan Muta Akhiron Yang Ada Dalam Kalimat Perhatikan Nomanya Ini Bentuknya Tergantung Kepada Siapa Kata Ini Ditujukan Siapa Yang Jelaskannya Kalau Satu Orang Laki-laki Pakai Mubak Akhiron Perempuan Mubak Akhirotan Muta Akhiron Akhirotan Kalau Dua Orang Mubak Akhiron Mubak Akhirotain Mubak Akhirotain Muta Akhirotain Muta Muta Akhirotain Muta Akhirina Muta Akhirotun Nah Ini Yang Mubak Tentang Pembahasan Mubak Akhiron Dan Muta Akhirot Nah Saya kira Bisa dipahami Hal Minsoal Ada yang Mau ditanyakan Kalau tidak ada Kita langsung Masuk ke Contoh Kalimat Yang sudah Disediakan Oleh Penulis Ada Ustaz Mau nanya Silahkan Ustaz Kalau Mubak Akhirotain Muta Akhirotain Ini Itu kan Hal ya Ustaz Itu memang Asat Memang Seperti itu Atau memang Bisa dibikin Dari Kata yang lain Sehingga Dijadikan hal Itu yang Pertama Yang kedua Kalau misalnya Ini kan Contohnya Kebutuhan Di Di jumlah Liah Bisa gak Misalkan Anak Cuman bilang Anak Muta Akhirotain Ustaz Itu kan Berarti cuman Menjelaskan Pelaku Tetap Tapi Maksudnya Dia Kalimatnya Cukup Jadi Seperti Kayak Mutadahobar Gitu Ustaz Cukup Cukup ya Baik ibu Yang nama Tuh Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Mubakhiron Dan Mutakhhiron Ini sebagai Hal Hal ini Apakah ini Saja Sebenarnya Hal itu Tidak hanya Ini Saja Misalnya Ibu bilang Zahabtu Ilal Mardosati Mustahidin Apa Mustahidan Aku datang Atau pergi ke sekolah Mustahidan Dalam keadaan semangat Artinya Banyak hal itu Bisa digunakan Dengan bentuk lain Cuma Saya sampaikan Saya menyesuaikan Dalam kitab kita Karena pembahasan kita Ingin menyebutkan Tentang penggunaan Mubakhiron Dan Mutakhhiron Maka ini Saya sampaikan saja Bahwasannya Kata Mubakhiron Dan Mutakhhiron Yang akan kita bahas Dalam latihan ini Dalam kalimat Yang akan kita baca Dari penulis Yang sudah sediakan Dalam latihan kita Kata ini Mubakhiron Dan Mutakhhiron Tidaklah dimasukkan Dalam kalimat Melainkan Kedudukannya Sebagai hal Ada pun hal Secara sempurna Seperti apa Itu nanti ada Pembahasan yang lainnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau seandainya Saya gunakan Ana Mutakhhiron Boleh saja Ana Mutakhhiron Tapi nanti ini Ana Mutakhhiron Lihat di bawah Kelihatan ya Ana Mutakhhiron Mutakhhironnya Tetap hal Tidak mungkin Jadi khobar Terus Muktadanya Mana usat Muktadanya Mana khobarnya Khobarnya di buah Ana Mutakhhiron Buktinya apa Dia bukan khobar Randanya Lihat Mutakhhiron Dalam keadaan Fathah Yang menyebabkan Dia fathah Kenapa Yang menyebabkan Fathah adalah Karena dia hal Dia muktadanya Mana Mana khobarnya Khobarnya Dalam keadaan Mahduf Dibuang Artinya Ana Ana Hadirun Mutakhhiron Saya datang Terlambat Hadirnya dibuang Kenapa? Karena orang Sudah paham Maksud dari Ana Mutakhhiron Maksudnya Ana Hadirun Saya hadir Ayum Hari ini Dalam keadaan Terlambat Jadi Mutakhhiron Disini Bukan Sebagai Khobar Tapi tetap Hal Saya sampaikan Tadi Bahwa Tanamubakhhiron Dan Mutakhhiron Selalu dalam Tadan hal Dalam salinan Walaupun Bentuknya Seperti ini Tidak dengan jumlah Filiya boleh Jumlah isinya Juga boleh Boleh Begitu Ibu Kita hami Sama dengan Ibu Buat jumlah isinya Juga boleh Gini Ana Naimun Saya tidur Saya dalam keadaan Tidur kan Ana Naimun Ana Muqtada Naimun Khobar Ini bukan jumlah Filiya Jumlah isinya Nanti belakangnya Sama Ana Naimun Mutakhhiron Sama aja Tetap aja Nanti Mutakhhiron Mubakhhiron Lalu sebagai apa? Hal Begitu ya Ibu ya Dipahami ya Ya Nantinya adalah Pembahasan kita Masih membahas ini Ada pun hal yang lainnya Insya Allah nanti ya Kalau tidak sampai Pembahasannya Nambar Kalau nanti Cukup Kita akan lihat Contoh dalam Kalimat yang sudah Dediakan oleh Penulis Alhamdulillah Saya minta baca ya Pada omah Yang sudah Hadir dalam Acara ini Tamal Mayali Perhatikan berikut Mubakhiron Mutakhhiron Saya minta baca Contohnya Silahkan Rokom Wahid Silahkan dibaca Nomor 1 Bu Indri Tidak punya Perempuan 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 Mubakhirotan Waroja' Waroja'at Waroja'atilal Baiki Muta'akhiron Terjemahkan coba Bu Saya Dalam keadaan Dalam keadaan Terlambat Barakallofik Ibu Indri Asanti Barakallofik Barakallofik Ya omah Bisa lihat ya Lihat Mubakhiron Dan mutakhhiron Diletakkan di akhir Karena sebagai hal Anaknya ini berarti Laki-laki Karena mutakhironnya Dalam bentuk Muzakkar Aku Perjika sekolah Hari ini Dalam keadaan Begitu ya Karena Mubakhiron Hal Kita bilang Dalam keadaan Di awal waktu Atau boleh langsung Di awal waktu Waroja'atilal Baik Dan aku kembali Ke rumah Muta'akhiron Dalam keadaan Terlambat Nah Barakallofik Bu Indri Tafadol Orokom Isnan Bu Marjia Ikro'i Lahabat Layli Ilalja Mi'ati Layli Tidak ada Nama Layli Tidak ada Olang lagi Bukan Layli Itu gak dayanya Gak dayanya Zahabat Ya Ini bukan Ya Ini Itu huruf Alif Alif Bengkong Alif Maksura Iya Ulang Zahabtu Layla Bukan Zahabat Selayla Layla Nama perempuan Ibu Oh ini Ini nama orang Iya nama orang Layla Layla Iya Zahabat Layla Ilalja Mi'ati Muta'akhirotan Iya Zahabat Selayla Ilalja Mi'ati Muta'akhirotan Terjemahkan Ibu Layla Telah Pergi Ke Jami'ah Itu Perkuran tinggi Ustaz Telat Kampus Kampus Telat Telat Layla Telah Pergi Ke Kampus Terlambat Iya Barakolofi Asanti Layla Telah Pergi Kampus Dalam Kalimat Sehingga Dia Dalam Keadaan Fathah Dan Harus Mengikuti Siapa Yang Dijelaskan Tentang Keadaannya Karena pelakunya Layla Mu'anas Maka Mutakhironya Juga Harus Dimu'anaskan Kalau Mutakhiron diatas Karena pelakunya Mu'zakar Maka Mutakhironya Bentuknya Mu'zakar Satu Orang Begitu Ya Umah Semoga Bisa Dipahami Selanjutnya Rokam Salasa Mubak 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 Zahabat Ittobi Batul Yaumah Irelmus Asfa Mubak Kirotan Iya Zahabat Ittobi Batul Yaumah Betul Ibu Baca dengan Yaumah Bukan Yaumu ya Karena ini Jorok Bukan yang pergi Bukan harinya Tapi yang pergi Bukan harinya Iya Barak Kalau Fiksahi Terkemahkan Nantinya Telah Pergi Dokter Wanita Maksudnya Dokter Perempuan itu Hari ini Ke rumah sakit Di awal Waktu Masya Allah Sahabat Telah pergi Dokter Wanita Hari ini Ke rumah sakit Di awal Waktu Saya tanya Kenapa Mubak Kirotan Bukan Mubak Kiron Karena Dia Isi Muanas Karena Dia adalah Hal Yang menjelaskan Pelabung Isi Muanas Begitu ya Barak 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 Nah Umat Bisa perhatikan Di sini Dalam contoh Ini Peniris Menyampaikan Pada Kita lihat Mubak Kiron Dan Mutakhiron Kalau dalam kalimat Dalam keadaan Mansub Kita bilang Kenapa dia Mansub Fathah Kita jawab Karena Kedudukannya Dalam kalimat Ini sebagai hal Hal itu Secara sempurna Bagaimana sih Usad Saya tidak jelasin Hari ini ya Karena nanti Pembahasannya Akan Panjang Pembahasannya Nanti ada Pembahasannya Insyaallah Pada pelajaran Berikutnya Ini hanya Baru contoh Penggunaan Mubakiron Dan Mutakhiron Intinya Kata Mubakiron Dan Mutakhiron Perhatikan ya Siapa yang Dijelaskan Keadaannya Kalau pelakunya Laki-laki Mubakiron Mutakhiron Kalau perempuan Diganti Mutakhiron Dan Seterusnya Kalau dua orang Mubakiron Kalau banyak Mubakirin Kalau Mutakhiron Mutakhiron Kalau jama Mutakhiron Dan Seterusnya Bagaimana ya Saya jelaskan Di papan Jelis Semoga bisa Dipahami Bada umat semua ya Tentang Kaedah Mubakiron Dan Mutakhiron Yang kita Masukkan Dalam Kalimat Sempurna Baik Dengan demikian Maka Untuk Pembahasan Kaedah Yang kita Dapatkan Dari pelajaran Ke-10 Setelah selesai Sampai disini Kita akan Masuk ke Pelajaran Yang ke-11 Insyaallah Tapi nanti Kita akan Jadah Sejenak Sebelumnya Pada umat Latihan ke-9 Ini Dijadikan Menjadi PR Untuk umat semua Apa sih Tegasnya Kawin 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 Bukan Jodohkan Bukan gabungkan Bukan Kawinkan Bukan ya Kawin ini Maksudnya Bentuklah Tidak ada hubungannya Dengan bahasa kita Kawin Bentuklah Jumalan Kalimat Kalimat Mustamilan Dengan Menggunakan Al-kalimati Kata-kata Al-atiyati Apa Mustamilan Al-kalimat Al-atiyata Dengan Menggunakan Kata-kata Berikut ini Nah Saya minta Pada umat Di rumah Nanti ya Dikerjakan Kemudian Dikumpulkan Ke saya Kata-kata Ini Silahkan Dimasukkan Kedalam Kalimat Sempurna Lihat Kita tambahin Mubakiron Tergantung Siapa Pelakunya Silahkan Umat Bebas Untuk Kata Muta Akhiron Dan Mubakhiron Dibuat Boleh Dengan Mufrat Muzakar Boleh Dengan Mufrat Muan Saya niat Umat Bisa Tidak Menggunakan Kata Muta Akhiron Dan Mubakhiron Dalam Kalimat Ada pun Daiman Artinya Selalu Ahyanan Artinya Terkadang Silahkan Masukkan Dalam Kalimat Saya Sampaikan Daiman Dan Ahyanan Siapapun Pelakunya Tetap Begini Daiman Dan Ahyanan Tidak Berubah Ada pun Marotan Ukhra Juga Tetap Sama Tetap Begini Tidak Berubah Marotan Ukhra Artinya Sekali Lagi Marotan Ukhra Aparinya Sekali Lagi Semoga Bisa Dipahami Silahkan Ini tidak Dijawab Sekarang Nanti Dikerjakan Di rumah JTR Kemudian Dikumpulkan Seperti Biasa Lewat Melalui Media Whatsapp Baik Kemudian Penulis Menyampaikan Kepada Kita Kosa Kata Baru Dari Pelajaran Kesepuluh Ini Apa Saja Yang Kita Dapat Dikatat Al-Kalima Atul Jadidah Kosa Kata Baru Yang Kita Dapatkan Yang Pertama Da Iman Artinya Selalu Selalu Saya Tidak Mau Sebutkan Bagaimana Kalimannya Silahkan Umat Pikirkan Sendiri Biasa Niat Bisa Umat Buat Iman Dalam Kalimat Sempurna Ahyanan Artinya Terkadang Ini Salah Di Layarnya Salah Ahyanan Terkadang Marotan Ukhra Sekali Lagi Atau Di Waktu Yang Lain Boleh Marotan Maktabun Meja Bisa Juga Kantor Tergantung Apa Konteksnya Kalau Umat Bilang Al Kholamu Al Maktab Pulpen Di Atas Meja Bukan Kantor Tapi Kalau Umat Bilang Zawji Ya Malu Fi Maktabihi Zawji Ya Malu Fi Maktabihi Suami Saya Sedang Bekerja Di Kantor Bukan Bekerja Di Mejanya Maktab Bisa Meja Bisa Kantor Tergantung Konteks Ya Terkadang Maktab Bisa Juga Tempat Untuk Para Haji Maktab Yang Umat Kalau Para Haji Bisa Maktab Tempat Penganapan Para Haji Amil Amil Jamannya Ummal Bukan Umbel Ummal Amil Ummal Ummal itu Pekerja Atau Karyawan Atau Boleh Muwazufun Muwazufun Tulun Tadi sudah Kita Bahas Panjang Arodun Arodun Luwaz Masafah Artinya Jarak Masafah Masafah Baina Baituki Baina Baituki Wal Mardosa Berapa sih Jarak Baina Masafah Baina Baituki Wal Mardosati Antara Rumahmu Dan Sekolah Bisa Kita Gunakannya Masafah Kilometron Jamannya Kilometrot Kilometer Juga Ada Jamannya Kalau Bahas Kita Kurang Gak Ada Jamannya Kalau Bahasa Arab Ada Ini Terjadi Kalau Adat Ma'adun 3 Sampai 10 Mat Salah Satu Kilometrot Arba Kilometrot Harus Jam Sintimeter Jamannya Ada Sintimetrot Lihat Bahasa Arab Luas Sintimeternya Ada Ada Sintimeternya Ada Jamannya Meter Jamannya Amtar 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 Amilah Bekerja Sa'ala Melakukan Rokiba Mengendarai Roka Ruku Sajadah Sujud Amilah Pelajaran 10 Kita selesaikan hari ini Saya ingin bahas satu lagi Itu Mokoddimah Tentang pelajaran yang 11 Yang akan kita bahas Setelah ini ya Kita jeda Kembali Kejenak Selama 5 Menit Barakulah Fikunna Jami'an Saya akan keluarkan Kembali semua umat Dari program Zoom ini Silahkan nanti Masuk kembali Dan kita akan membahas Pelajaran yang ke-11 Insya'allahu Barakulah 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 Fikunna Jami'an Alhamdulillah Ini ada beberapa Dalam pelajaran yang ke-11 Dalam pelajaran yang ke-11 ini Kita akan belajar Pembahasan Fi'il-Modore Tidak hanya pembentukannya Tapi juga Kita akan belajar Tasrifnya Perubahan bentuknya Dari bentuk Jajabu Artinya Dia pergi Kepada mereka Pergi Dia perempuan Pergi Mereka perempuan Pergi Kamu pergi Kalian pergi Kamu perempuan Itu bagaimana Namanya Tasrif Dalam Nemu Sorof Sebagaimana umat Belajar tentang Perubahan kata Zahabah Menjadi bentuk yang lain Zahabah Zahabah Zahabu Zahabah Zahabah Zahabna Zahabta Terusnya Sampai Zahabtu Zahabna Nah dalam bentuk Nemu Dore ini Juga ada perubahannya Yalhabu untuk dia Kalau untuk dia Penumpuan Bagaimana Kalau untuk mereka Yang pergi Bagaimana Ternyata bentuknya Beda Tidak sama Seperti purban Bentuk film Nah seperti apa Nanti insyaallah Akan kita bahas Dalam pelajaran Kesebelas Kemudian yang kedua Yang tidak ditulis disini Ya tidak Kedua yang akan kita bahas Dari pelajaran Sebelas ini Adalah tentang Maksud dari penggunaan Sin Atau Saufa Dalam bahasa Arab Sin Huruf Sin Dan Saufa Yang masuk kepada Film Dore Itu maknanya Apa sih Dan Kapan kita gunakan Nah nanti akan kita bahas Itu kaedah Yang kedua Kaedah ketiga Yang tidak juga ditulis disini Adalah tentang penggunaan Kata amma Adapun Dalam bahasa kita Adapun Ternyata penggunaan Kata amma Adapun Dalam kalimat Bahasa Arab Itu ada kaedahnya Untuk amma saja Adapun Ada kaedahnya juga Nah seperti apa Kaedahnya Nanti insyaallah Akan kita bahas Dalam latihan Dalam pelajaran ini Ada tiga Sudah ya Saya sebutkannya Yang keempat Yaitu tentang Memahami Masdar Saya pernah sampaikan pada umat Pernah umat dapatkan Ada kata Aruju Artinya kembali Huruj Artinya keluar Kemudian Ziaro Yang dulu pernah umat tanya Ziaro mengunjungi Ustaz ini kan kata kerja Tapi kalau majerur Ustaz Kasrah Bukannya kata kerja Gak boleh kasrah Yang sampaikan Nanti kita akan belajari Ternyata ada bentuk kata kerja Dia jadi isim Jadi kata kerja Yang dibendakan Nah dikenal dengan itilah Masdar Kata dasar Nah seperti apa sih Masdar ini Dan bagaimana cara Membentuknya Insyaallah Ini juga akan kita bahas Di pelajaran ke sebelah Jadi ada empat kaedah Kedahnya kita bahas Dalam pelajaran ke sebelah Ini Yang pertama Tentang tasri Fi ilmu dhore Yang kedua Tentang penggunaan Lulufsin dan saufa Yang ketiga Tentang penggunaan Kata ammah Yang keempat Tentang penggunaan Masdar Untuk setiap Kaedahnya Akan kita bahas Dalam latihan Dalam pelajaran ke sebelah Ini Insyaallah Oleh karena itu Di kesempatan hari ini Cukup Kita hanya membaca Percakapan Yang sudah disediakan Oleh penulis Yang dalam percakapan ini Akan disinggung Tentang empat kaedah Yang saya sebutkan Di awal Tadi ya Baik Umah perhatikan Di rumah masing-masing Di layar kacanya Atau di Bukunya ya Kita akan bacakan Lebih dahulu Percakapan ini ya Filhafirah Percakapan yang terjadi Di dalam Bis Kemudian nanti Saya minta Umahat Untuk membaca Satu orang Satu orang Tidak dua orang Dua orang Karena waktu kita Sudah mau habis Jadi nanti Saya selalu baca Kemudian Saya minta Umahat Untuk baca Dan kemudian Saya bantu Untuk menerjemahkan ya Baru kemudian Pekan depan Kita baca lagi Kemudian Saya percayakan Umahat Untuk praktek dua orang Dua orang Karena percakapan ini Terjadi dua orang ya Baik Umahat Perhatikan dulu Saya akan bacakan Percakapan berikut ini Filhafirah Di dalam Bis Al-awal Artinya orang pertama Dan Sani orang kedua Ini belum saling mengenal Nanti akan ada namanya Karena sudah kenal Perhatikan ya Mendengarkan baik-baik Filhafirah Assalamualaikum Waalaikumsalamu Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Muka Ya Akhi Ismi Abdullah Wa Mas Muka Ismi Faisalun Atau Libun Anta Ya Abdallahi Naam Aina tadrusu Ya Akhi Adrusu Bijami'ati Riyadi Fi'ai Kuliyatin Tadrusu Adrusu Fi Kuliyatil Handasati Fi'ai Sanatin Tadrusu Adrusu Fi Sanatis Saniyati Ata'ariful Muhandisa Salmana Taba'an Huwa Ustadi Huwa Ahsanu Mudarisin Fi'l Kuliyati Man Ha'ulail Fitiatul Ladina Ma'aka Ka'annahum Ikhwatuka Naam Hu Naam Ha'ulai Ikhwati Li Arba'atu Ikhwatin Wasalasu Akhwatin Aina Yadrusu Ha'ulai Amma Ikhwati Fa'kulluhum Yadrusuna Biljami'ati Isa Wahuwa Akbaru Mini Yadrusu Fi Kuliyatil Tiddi Wa Ibrahimu Yadrusu Fi Kuliyatil Tijarati Wa Ishaaku Yadrusu Fi Kuliyatil Adabi Wa Ismailu Yadrusu Fi Kuliyatil Ulumi Wah Ha'ulai Salasatu Asgur Mini Wa Ammal Akhwatu Fyadrusna Fi Madrasatil Mutawas Sittapi Zainabu Tadrusu Fi Sanatil Ula Wasalma Tadrusu Fi Sanatil Saniyati Walaila Tadrusu Fi Sanatil Salisati Fi Ay Madrasatin Akhwatuka Yadrusna Fi Madrasati Kholidib Nil Walidi Perhatikan bacanya ya Yadrusna Fi Madrasati Kholidib Nil Walidi Lil Banati Dimak Kata Yadrusna Fi Madrasati Kholidib Mil Walidi Lil Banati Dimak Kata Aina Taskununa Antum Ikhwati Yaskununa Fi Mahagiyal Jami'ati Amma Ana Faskunu Ma Khoridin Li Kamutazawijun Anta Ya Abdallahi La Lastu Bimutazawijin Ma'nu Ma'nu Wanuka Hadihi Bitokoti Fi Ha'nuani Ashkuruka Ya Akhi Ana Masrurun Biliko'ika Ana Sa'anziru Fil Mahatta Fil Qadimati Fi Amanillah Wa Ilal Liko Hadal Babu Dukhuli Ya Akhi An Nuzulu Min Hunaka Ya Ternyata Waktu kita Sudah Mau habis Jadi Maaf Saya Baca Saya Terjemahkan Nanti Baru Pekan Depan Saya Berikan Kesempatan Untuk Baca Masing-masing Dua Orang Kemudian Saya Minta Nanti Baca Lagi Dan Umaha Terjemahkan Kadang Untuk Hari Ini Saya Bantu Terjemahnya Silahkan Dicatat Terjemahnya Nanti Saya Bahas Lagi Di Pekan Depan Karena Maaf Sudah Jam Tanggal Sebelas Sudah Menghabis Waktunya Nah Perhatikan Assalamualaikum Orang pertama Berkata Assalamualaikum Waalaikumsalam Kata orang kedua Warahmatullahi Wabarakatuh Ini belum saling mengenal Maka namanya Awal dan saling Kemudian Yang pertama Mengatakan Mas Mukayahi Ditanya Sambil di dalam mobil Sedang duduk berdua Ditanya Mas Mukayahi Siapa Namamu Wahai Saudaraku Ismi Abdullah Ternyata Orang kedua Namanya Ismi Abdullah Nama saya Abdullah Wamas Muka Dan siapa Namamu Maka orang pertama Ismi Faisalun Nama saya Faisal Atolibun Anta Ya Abdullah Nah Perhatikan Kita sudah bahas ya Kalau kalimatanya Dibalik Bukan Atolibun Anta Apakah Kamu Seorang Pelajar Ya Abda Dibaca Abda Sudah kita Pelajari Karena Idova Kalau kemasukan Ya Jadi Fathah Asalnya Abdu Jadi Abda Ya Abdullah Atau Libenantai Abdullah Apakah Kamu Seorang Pelajar Mungkin Kelihatan Dia Seperti Seorang Pelajar Mungkin Bawa Tas Mungkin Menurut Abdullah Iya Berarti Dia memang Seorang Pelajar Kemudian Faisal Bertanya Lagi Haina Tadrusu Ya Akhi Lihatnya Omahat Bentuk Kalimatnya Haina Tadrusu Pasalnya Yadrusu Ini menunjukkan Pada kita Kita akan Sudah mulai Belajar Perubahan Filmu Dore Tadrusu Artinya Dimana Kamu Belajar Wahai Akhi Ini Kalau ada Tak Berarti Kamu Dimana Kamu Belajar Wahai Akhi Lihat Berubah Jadi A Nah Ini Nanti Kita Belajar Ini Berubah Harus Hafal Ya Omahat Nanti Kalau Sudah Belajar Ini Gak Boleh Gak Hafal Wajib Kalau Enggak Dikerjakan Dapat Dosa Adrusu Bijami Atir Yabi Kata Abdullah Adrusu Tidak Pakai Lagi Tak Karena Saya Belajar Bijami Atir Yabi Di Universitas Seriat Kemudian Faisal Kembali Bertanya Fia Adrusu Fia Kuliah Artinya Di Jurusan Apa Ingat Bentuknya Ayu Artinya Di jurusan Mana Atau Di jurusan Apa Bagaimana Omahat Tanya Fia Masjid Di Masjid Mana Fia Di Sekala Mana Terjemahnya Begini Di Fakultas Apa Tidak Drusu Kamu Belajar Kata Abdullah Adrusu Fikul Yatil Handasati Saya Belajar Di Fakultas Teknik Handasah Dari kata Muhandis Handasah Masdarnya Muhandis Orangnya Insinyur Handasah Teknik Saya Belajar Di Fakultas Teknik Di Tahun Apa Kamu Belajar Artinya Di Semester Berapa Kamu Belajar Begitu Ya Aku Belajar Di Tahun Kedua Berarti Semester Empat Karena Dalam Satu Tahun Dua Semester Aku Belajar Di Tahun Kedua Sanya Bentuknya Isim Adat Tertiwi Angka Urutan Mengikuti Kata Sebelumnya Sanati Mu'annas Sanya Ikut Mu'annas Atta Arifu Dari kata Arofah Ya Arifu Ta Arifu Berarti Kamu Apakah Kamu Kenal Atau Kamu Tahu Ta Arifu Hanya Mengenal Tahu Ta Arifu Saling Mengenal Ada Nama Apa Ta Arifu Kalau Ta Arifu Saling Mengenal Atta Arifu Kamu Mengenal Apakah Kamu Kenal Mu'annas Salmana Mu'annas Sebagai Mahful Bih Fatha Salmana Sebagai Badal Dari Mahan Apakah Kamu Mengenal Seorang Insinyur Itu Yaitu Siapa Salman Maksudnya Apakah Kamu Mengenal Insinyur Salman Atau Arsitek Salman Atau Abdullah Tobaan Tentu Aja Ini Tentu 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 Dibanding Dengan Naam Iya Kalau Naam Biasa Tentu 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 Di kampus ini Di fakultas ini Saya ulang lagi Dia adalah guru terbaik Di fakultas ini Karena Alif Lam bisa ini bisa itu Kemudian kata Faisal Ternyata Abdullah bawa teman-teman di belakang Makanya ditanya sama Faisal Siapa pemuda? Ini karena badal Maka kita terjemahkan pemudanya dulu Siapa para pemuda ini? Alladina ma'aka Yang bersamamu Nah ini karena juga pelajaran 3 Kalau lupa saya minta untuk Rujuk kembali Yang pernah saya tulis di pelajaran 3 Yang sudah diberikan keumahan Sepertinya mereka artinya ada penyerupaan Sepertinya mereka itu Saudara-saudaramu Apa kata Abdullah Ya ini saudara-saudara saya Saudara-saudara laki-laki Berarti saudaranya ada 7 sama dia 8 Banyak ya Memang begitu Kalau di Arab Banyak saudaranya ya Karena istinya juga mungkin banyak Nah kemudian Faisal Berkata Aina yadrusu ha'ula Dimana Ini maksudnya mereka ini Mereka ini nih Mereka ini semuanya Saudara-saudaranya Abdullah Belajar Ustaz kan ha'ula jamak Kok tidak dijamakan Yadrusun Kita jawab Karena yadrusu ini jumlah fi'liya Kalau jumlah fi'liya Maka fi'alnya tidak perlu dijamakan Aina yadrusu ha'ula Dimana mereka ini Maksudnya mereka saudara-saudaranya belajar Kata Abdullah Digelasin ya Amma Nah ini kaida yang akan kita bahas nanti di latihan Insya Allah Ini hanya mukodima ya Nanti dibahas lagi di pekan depan Amma ikhwati Adapun Saudara laki-laki saya Fakulluhum Nah ini maksud saya nanti kaidanya pakai fa Kenapa sih pakai fa Nanti ada pembahasannya Rahasia dulu aja ya Biar rumah penasaran Biar ikut lagi Kalau kita kasih tau sekarang gak ikut lagi nanti Amma ikhwati Ada pun saudara-saudara laki-laki saya Fakulluhum 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 Faknya gak usah diartikan maka Memang sudah kaidahnya Nanti kita bahas Mereka semua Yadrusu Nah lihat berubah lagi nih Tadi adrusu Tardrusu Sekalang yadrusu Nah karena memang pelajaran kita nanti tentang ini Berubah-berubah Fakulluhum Yadrusu Nabil Jamiati Mereka semua Ini mereka semua Kulu itu semua Kulu bita tundolala Semua bita sesat Dan seterusnya ya Kulu artinya seluruhnya Mereka semua Yadrusu Nabil Jamiati Belajar di Universitas Isa Yang pertama namanya Isa Wahua Akbarum ini Dan dia lebih besar dari saya Maksudnya lebih tua dari saya Yadrusu Fikuliyati Okib Dia belajar di Fakultas Kedokteran Wah Ibrahimu Yadrusu Fikuliyati Tiga waktu Dan Ibrahimu Adalah saya yang kedua Dia belajar Di fakultas Perdagangan Gak ada ya Maksudnya Fakultas Ekonomi Perdagangan apa Barangkali ada Kalau ada ya memang ada Kalau tidak ada Kita boleh dimasukkan Kepada fakultas Ekonomi Wa ishaqu Yadrusu Fikuliyatil Adabi Dan ishaq Belajar di Fakultas Sastra Adab itu Maksudnya Sastra Bukan adab Adab dalam artian Ahlak dan adab Bukan ya Adab Kuliah adab Maksudnya adalah Fakultas Sastra Sastra Arab Namanya adab Wa ismailu Yadrusu Fikuliyatil Ulumi Dan Ismail Dia belajar Di Fakultas Ulumi Science Fakultas Science Lipa Dan sebagainya Wa haula Issalasatu Asgorumini Dan Mereka bertiga ini Saya rasa pakai aliflam Karena naat dari haula Apa Wa haula Issalasatu Dia saya rasa aliflam Karena sebagai badal dari haula Dan mereka bertiga ini Tiga ini Tiga orang ini Selain isha ya Asgorumini Mereka lebih kecil dari saya Maksudnya lebih muda dari saya Wa amal ahwatu Adapun saudara-saudara Perempuan saya Faya Yadrusna Lihat Pak Cefal lagi Kenapa ya Penasaran kan Nanti misalnya ada pembahasannya Adapun saudara-saudara Perempuan saya Faya Yadrusna Lihat berubah lagi Asalnya Yadrusu Jadi Yadrusna Siap-siap menghafal Jadi sekarang ya Mereka perempuan Kalau Yadrusna Mereka perempuan Di sekolah SMP Zainab Zainabu Tardusu Fisanatil Ula Zainab Belajar di tahun pertama Berarti kelas 1 SMP Wasalma Dan Salma Tardusu Fisanatil Tania Dia belajar Di tahun kedua Walayla Tardusu Fisanatil Salisati Dan Naila Belajar di tahun ke Tiga Lihat umat Tardusu itu bisa untuk Dia perempuan Kalau kamu juga bisa Kok begitu ya Kenapa ya Jawabannya jalan kemana-mana ya Tekan depan kita lanjut lagi Insyaallah Ini baru hanya dibaca saja Kemudian Faisal kembali bertanya Kepo banget ya Faisal ini Nengahnya terus Ingin tahu Barangkali Ada Satu ya Manfaat yang bisa diambil dari Abdullah Mata bertanya Di sekolah mana Tardusu Tardusu Akwatuka Saudara-saudara Perempuan Mau belajar Kata Abdullah Yadusna Yadusna Fimadrosa Tih Halid Dibenil Walidi Lilbanati Dimat Kata Mereka semua Perempuan Ini maksudnya ya Karena bentuknya Yadusna Belajar di sekolah Namanya Halid Dibenil Walidi Lilbanati Lilbanat Untuk perempuan Khusus buat perempuan Memang begitu Kalau di Arab Kalau sekolah Buat perempuan Yang buat perempuan Kalau buat laki-laki Laki-laki Mereka belajar Di sekolah Kholid Miwalid Khusus untuk wanita Anak-anak perempuan Di Mekah Kemudian Faisal kembali bertanya Aina Taskununa Antum Dimana Kalian Belajar Eh Belajar Lagi Dimana Kalian Tinggal Taskunun Dari kata Sakana Yaskunu Nanti umat belajar Kalau Anta Taskunu Anti Taskunin Antum Taskunun Nanti belajar InsyaAllah Dimana Kalian Tinggal Ikhwati Yaskununa Timah Haji Al Jami Ati Saudara-saudara Saya Mereka Mereka Tinggal Timah Haji Al Jami Ati Di Asrama Asrama Kampus Amma Ana Faaskunuma Akhori Bin Mi Saya lupa Ada kaedah Kelima Amma Ana Faaskunuma Akhori Bin Adapun Saya Saya tinggal Bersama Salah Satu Saudara Saya Ustaz Kenapa Tidak Pakai Ma'a Koridi Nah Nanti kita Bahas Apa bedanya Koridi Dengan Koribun Li Apa bedanya Zaujati Dengan Zaujatun Li Apa bedanya Sodiki Dengan Sodikun Li Nah Nanti InsyaAllah Akan kita Bahas Ini kalau diartikan Ini kaedah 5 Saya lupa Nanti kita Belajar Berbedaan Antara Sodiki Dan Sodikun Li Sodiki Dengan Sodikun Li Akhi Dan Akhun Li Nanti kita Bahas Adapun Saya Saya tinggal Bersama Salah Satu Kerabat Saya Amutazawijun Anta Ya Abdullah Ternyata Ini pertanyaan Akhirnya Barangkali Mau dijodohin Sama Faisal Saudaranya Faisal Amutazawijun Anta Ya Abdullah Apakah Kamu Sudah Menikah Ya Abdullah Apa Kata Abdullah Ternyata Saya Belum Menikah Kata Abdullah Kesempatan Kata Faisal Makanya Faisal Nanya Apa Alamat Mungkin Kalau Sudah Menikah Sudah Ternyata Ya Karena Belum Menikah Ditanya Apa Alamat 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 Abdullah Ini Di toko Itu Kartu Maksudnya Ini kartu Nama Saya Di dalamnya Ada Alamat Saya Di toko Artinya Kartu KTP Boleh Ini kata Faisal Aku Berterima kasih Kepadamu Wahai Akhi Kita Belajar Ini Saya Senang Bertemu Dengan Anda Kata Faisal Saya Saan Zilu Ini Sin Yang Akan Kita Bahas Artinya Akan Nanti Akan Dibahas Lebih Jauh Apa Bedanya Sin Dan Saufa Mana Saan Zilu Saya Akan Turun Di Mahat Kalau Umahat Naik Kereta Berarti Stasiun Kalau Umahat Naik Bis Berarti Hal Itu Mahat Artinya Saya Akan Turun Di Hal Kalau Umah Yang Akan Datang Kemudian Kata Abdullah Fiamanillah Nah Ini Doa Kita Kalau Kita Sudah Bertemu Kaling Berpisah Fiamanillah Semoga Keamanan Allah Artinya Allah Memberikan Keamanan Semoga Keamanan Allah Menyertai Semoga Keamanan Yang Allah Berikan Kepadamu Senampiasa Menyertai Fiamanillah Semoga Kamu Aman Nah Ini Pas Banget Buat Kita Di Masa Masa Kita Sekarang Ini Kalau Ada Mau Pergi Kita Doakan Fiamanillah Semoga Keamanan Allah Bersamamu Wahai Suamiku Kalau Suami Kita Apa Misalnya Memang Pergi Bekerja Fiamanillah Fiamanillah Ya Ustadz Fiamanillah Ya Uhti Dan Terusnya Wa illa Liko Dan Sampai Ketemu Lagi Liko Jawabannya Apa Ustadz Jawabannya Kalau Fiamanillah Kita Dapat Jawaban Amin Amin Kalau Kita Doakan Dia Lagi Wafi Amanillah Ya Uhti Dan Kamu Juga Ya Uhti Semoga Kamu Dalam Badan Aman Senantiasa Kaman Allah Bersamamu Jawabannya Apa Sama Sampai Ketemu Lagi Jadi Kalau Ditanya Fiamanillah Kita Jawab Amin Wafi Amanillah Ya Uhti Amin Wafi Amanillah Kalau Misalnya Saling Berpisah Tapi Kalau Misalnya Satu Di rumah Satu Pergi Fiamanillah Cukup Kita Bilang Amin Begitu Aja Kemudian Kata Kemudian Faisal Turun Kemudian Sa'ik Itu Artinya Sopir Sopirnya Berkata Pada Faisal Mungkin Karena Salah Tingkah Kenapa Kata Sopirnya Pintu Ini Untuk Masuk Wahai Jadi Pintu Yang Faisal Mau Turun Itu Bukan Pintu Keluar Atau Sopirnya Pintu Ini Untuk Masuk Kalau Turun Itu Yang Pintu Sana Sampai Groginya Mungkin Jadi Salah Begitu Ini Adalah Percakapan Yang Terjadi Antara Faisal Dan Ambul Dalam Percakapan Yang Ada Dalam Pajaman 11 Nanti Akan Kita Baca Lagi Kembali Bersama Sama Nanti Saya Persilahkan Memahas Untuk Memperhatikan Bacaan Ini Nanti Kemudian Saya Minta Untuk Memahas Mencerjemahkan Baik Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Ini Sudah Menjadang Siang Sudah Hampir Jam 11 Sudah 10 45 Mohon Maaf Atas Segala Kekorangannya Semoga Bisa Bermanfaat Yang Saya Sampaikan Intinya Semua Yang Benar Datang Dari Allah Yang Sampaikan Yang Selamat Dari Dan Semoga 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 Mendapat Kepenjagaan Dari Allah Semoga 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 Mencatat Kejiatan Yang Semoga Yang Yang Memberatkan Amal Kebaikan Kita Dari Siyama Dan Allah Mudahkan Kita Dalam Menutup Yang Mubah Sarat Dan Mengatanya Yang Mudahkan Allah Sibah Allah Mudahkan Langkah Kami Kita Semua Menuju Serga Dari Allah Amin Ya Rabbal Alamin Wa Hadam Ya Um Har Wa Kula Lakuna Jazakuna Oleh Haram Kasiron Alah Husni Iskima Ikuna Waktim Amikuna Silal Likok Fimu Hadar Subahana Kalami Hamdik Shadu Allah Ilah Ilah Anta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakun Wajah Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh